yo assalamualaikum sahabat YouTube jumpa lagi dengan saya bariza channel kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview ya mereview mengulas tutorial lengkap untuk drone djrc bluecraft h43wh jadi ini drone ini sudah sudah ini ya altitude hold ini Oh sudah ini apa maksudnya sudah berkamera sudah alihot juga kamera sudah Wifi tapi dia enggak pakai kamera dia enggak pakai remote jadi paketnya hanya aplikasi ya ini kita langsung buka aja paket yang didapat di dalamnya unboxing dulu apa saja yang ada di dalamnya coba kita buka ya ini dronenya ya ini dronenya seperti ini ini bisa dibuka ini mirip seperti kepiting ya mirip seperti kepiting makanya bluecraft kepiting biru produk dari GGRC tipe H43 ini dan ini ada buku panduan ini buku panduannya ya panduan kemudian ini ada baling-baling cadangan dengan sama ini kunci untuk buka kunci kalau yang biasa tron-tron biasa itu biasanya pakai openg ya pakai openg kemudian ini USB charger untuk ngecas sini ya untuk ngecas baterai drone-nya kalau mau dibuka disini ya ini kalau mau dibuka disini nah ini tepas kalau mau dibuka disini tepas nah tadi tempat carjernya ini saya jelaskan biar betul aja barangkali ada yang belum mengerti sama sekali ini untuk ngecasnya begini kita masukkan disini nah kemudian ini nanti ada pada adaptor HP adaptor punya HP ini terus masukkan ke steket colokan listrik oke nanti kalau ngecas biasanya ini ada lampu indikator merah ini ada lampu indikator merah disini kalau pas lagi ngecas terus kalau udah full lampu indikatornya mati oke ini kita pasang kembali ya ini pasang kembali tronnya baterainya di dalam tron oke kita tutup oke ini jadi untuk untuk mengoperasikan drone ini blue crab h43w ini maka pertama-tama kita harus sudah punya aplikasinya terlebih dahulu aplikasinya yaitu GGRC aplikasinya GGRC kita download di playstore oke aplikasinya adalah ini ini aplikasinya bukan aplikasinya adalah ini GGRC ini ya ini lambangnya seperti ini download dulu di playstore untuk pengoperasiannya pertama-tama kita kita nyalakan tronnya terlebih dahulu kita nyalakan tronnya terlebih dahulu klik oke oke itu masih nyalakan tronnya terlebih dahulu kemudian setelah aplikasi di download ini WP nya dihidupin ya WP nya dihidupin ya WP nya dihidupin nah ini nanti muncul wiki GGRC 28 CE82 ini kita klik kita klik ya kalau udah terhubung ini udah terhubung baru kita buka aplikasinya aplikasi tadi yang kita download kita buka kemudian klik connect ini klik connect nah ini udah udah terhubung ya udah terhubung ya ini udah terhubung ini oke ya terhubung nah untuk agar itu kamera udah terhubung untuk penghubungan antara kita buat drone nya dengan dengan aplikasi ini dengan HP nya ini yang off ini kita klik nah udah on nah ini juga udah udah connect ini ya udah connect udah connect nah untuk pengoperasiannya nah ini yang lambang-lambang ini ini lambang ini kita klik nah muncul ini indikator indikator ini telepana ini nah yang ini ini untuk untuk take off ya untuk take off kemudian ini untuk landing ini untuk menyalakan atau take off ini nah itu nyalakan untuk stop ini untuk stop ini ada di sini ini stop gampang untuk pengoperasiannya oke hanya ini dulu ya untuk lain-lainnya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar oh jangan lupa untuk like dan subscribe nya untuk barisan channel ya biar nanti ada pemberitahuan untuk video-video terbaru dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati